Al-Fatihah Al-Fatihah Di rumah diantara rumah-rumah Allah Penyebutan rumah diantara rumah-rumah Allah Bukan berarti pembatasan Bahwasannya Kajian Al-Quran hanya di masjid saja Atau pahalanya Hanya orang yang mempelajari Al-Quran Di masjid saja tidak Ini adalah Lil-Ghalib Ini adalah untuk keumuman saja Dan sebenarnya Orang yang berkumpul Di rumah sekalipun Dalam rangka untuk Mempelajari Al-Quran juga mendapatkan Pahalanya Ini adalah untuk keumuman saja Sebagian besar memang dilakukan di Masjid Ya teluna kitab Allah Mereka saling Mereka membaca Al-Quran Berkumpul Bukan untuk Ghibah Bukan untuk Membaca Koran Atau yang lain Tapi mereka Ya teluna kitab Allah Mereka membaca Al-Quran Ya Termasuk diantaranya adalah Ya Meskipun baru belajar Ya tapi dia berusaha untuk Membaca Al-Quran Wa yatada rasuna bainahum Yatada rasunahu Yaitu saling mempelajari Satu dengan yang lain Ya Memahami maknanya Bukan hanya sekedar membaca Ya huruf-hurufnya saja Tapi berusaha untuk Memahami maknanya Apa sih ini maknanya Apa yang bisa kita ambil dari Ayat ini Itu namanya Tadarus Ya darus Ya darus Artinya adalah mempelajari Kalau dalam bahasa kita Mungkin hanya sekedar membaca Tadarus Tadarus Quran Padahal maknanya Lebih dalam daripada itu Yaitu Mempelajari Ya Fumma yatada rasunahu Bainahum Diantara mereka Illa nazalat alihimu shakhinah Kecuali akan Turun kepada mereka Ketenangan Ini pahala yang pertama Bagi orang yang Mau Berkumpul Dalam rangka untuk Membaca dan juga Mempelajari Al-Quran Adalah akan diberikan Ketenangan di dalam hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!